Hai teman subscriber ku bercoba lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriber ku di video kali ini aku tuh bakal bahas namanya tuh jenis-jenis sapi dan bagaimana cara memilih bibit sapi nah langsung aja kita mulai untuk mengenal jenis-jenis sapi itu aku udah melakukan riset jadi ada beberapa jenis sapi yang terkenal di Indonesia yang pertama adalah sapi Brahma sapi Brahma aja dari namanya kita udah tahu kalau sapi Brahma itu berasal dari India nah sapi Brahma itu sapi yang besar kayak gini nih gambarnya nah sapi Brahma itu tuh sapinya besar dan beratnya itu tuh bisa sampai bertonton atau berkuintal-kuintal kayak gitu Hai nah kenapa sapi nah sapi Brahma itu tuh tadinya tuh asli dari India tetapi oleh beberapa peternak dari Amerika itu dikembangkan terus kemudian diberi makanan sehingga badannya itu bisa besar-besar kan seperti itu Hai dan yang kedua adalah sapi namanya sapi jenis bufalo sapi jenis bufalo itu merupakan sapi yang berkualitas baik juga Hai nah jenis dari sapi bufalo ini adalah sapi lokal dari Amerika yaitu persilangan dari katalo dengan bison jadi makanya bebat berat dari sapi bufalo ini tuh memang terkenal besar juga Hai daging sapi dari bufalo sendiri ini mempunyai kadang-kadang lemak yang rendah seperti itu jadi kalau untuk makanan yang punya koreso punya koresterol itu tuh bisa direkomendasikan menggunakan daging dari sapi bufalo sendiri selanjutnya adalah sapi namanya adalah sapi limousin sapi limousin itu itu lumayan terkenal di Indonesia kenapa karena barannya itu besar dan lumayan cocok dengan iklim di Indonesia seperti itu dan sapi bufalo sendiri itu dari ujung Hai sapi jenis limousin ini adalah sapi yang lumayan terkenal di Indonesia kenapa sapi ini itu merupakan sapi yang berkualitas baik sapi dari limousin ini merupakan jenis sapi impor yang tertua dan banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia sapi limousin ini sebenarnya itu berasal dari Perancis yang memiliki kualitas dan nutrisi daging yang lumayan tinggi sampai saat ini jenis limousin juga dikembangkan jadi sapi penghasil kualitas daging yang mempunyai mumpuni kayak gitu nah makanya kenapa orang Indonesia itu banyak yang berminat untuk memelihara atau membeli dari satu limousin seperti itu nah sapi limousin itu badannya itu dari ujung kepala sampai badan itu warnanya itu kecoklat-coklatan selanjutnya adalah sapi angus sapi angus sendiri ini dari kata angus itu berarti sapi itu berwarna hitam-hitam gelap nah seperti ini sapi angus nah sapi angus itu dari ujung kepala sampai ke ekor ke badan itu warnanya hitam makanya disebut dengan sapi angus sapi angus ini sendiri tidak kalah nutrisi dan kandungan dari nutrisi dagingnya itu juga lumayan tinggi seperti itu makanya lumayan juga digantungi oleh masyarakat yang ada di Indonesia sapi jenis angus sendiri ini merupakan berasal dari Skotlandia sapi angus ini juga mempunyai kadar lemak yang rendah sehingga masyarakat yang memiliki kolesterol itu aman untuk mengonsumsi daging angus ini tetapi tidak terlalu banyak selanjutnya adalah sapi namanya sapi bangus sapi bangus ini seperti sapi angus warnanya juga hitam dari ujung kepala sampai ujung ekor dan ujung maki seperti itu sapi bangus ini berhasil dari silangan dari sapi yang pertama itu sapi Brahma dengan sapi yang angus kayak gitu makanya badannya besar seperti sapi Brahma tetapi warnanya itu hitam seperti angus gitu Nah untuk dari bobot sapi bangus hitam ini bobotnya tuh yang jantan aja kira-kira 1800 sampai 2000 pon atau setara dengan 816-997 kg Hai sedangkan untuk yang betina itu bisa kira-kira sampai 600 kg besar banget kan teman subscriberku Wow terus selanjutnya itu ada jenis Hai sapi simental jenis sapi simental ini tuh banyak di gunakan untuk sapi perah kenapa karena banyak kandungan susunya sapi simental sendiri ini berasal dari Swiss meski berasal dari Swiss tetapi lebih dikembangkan lagi di Amerika Serikat Selandia Baru Australia dan Indonesia makanya daging dari sapi simental ini dan sapinya ini tuh banyak diimpor ke luar negeri kenapa karena dari kualitas susunya kualitas selanjutnya jadi itulah beberapa jenis sapi yang aku bakal kasih tahu kayak gitu untuk video jelasnya bentuknya seperti apa dan warnanya seperti apa itu bakal kamu next video ini jadi jangan skip video ini karena video ini sangat bermanfaat buat kamu oke dan yang belum like langsung aja pertama kalian klik like comment and subscribe dan jangan lupa kamu wajib nyalain notifikasinya biar apa biar kamu tahu kalau aku upload video baru oke dan sapi yang bisa menghasilkan susu yaitu sebagai susu perah eh sapi perah terus menjadi sapi potong juga nah tapi lebih banyak untuk di budidaya kan itu tuh di Amerika Serikat Selandia Baru di Indonesia di Australia itu lebih banyak seperti itu sehingga selain dari jenis perjakingan sapi ini juga di Hai perdayakan Hai nah sifatnya yang Cina membuat begitu ramah untuk diperternakan memiliki bobot yang sangat besar yaitu 1,4 ton untuk yang jantan dan 800 kg untuk yang petina gitu makanya sapi simental itu banyak digandungin di Indonesia ini kayak gitu warna corak sapi simental ini adalah warnanya hitam dan putih kayak gitu jadi kalau kamu suka lihat iklan-iklan susu itu nah untuk cara memilih bibit dari sapi yang yang unggul itu ada beberapa yang pertama kalian harus pilih yang kepalanya tuh berbentuk seperti oval jadi dari mulut sampai tanduk itu tuh oval tidak berbentuk segitiga jadi bener-bener oval ini tidak segitiga gini kayak gitu Hai terus punggungnya itu datar atau rata lebar sampai ke pantatnya sapi kayak gitu jadi dari punggung dari punggung sampai pantat itu datar gini udah lebar terus yang ketiga adalah dadanya besar jadi kayak dagingnya itu pulang nggak gitu yang keempat adalah keempat lakinya tuh besar sampai ke paha bagian atas sampai ke ekornya juga panjang terus yang kelima adalah ekornya itu panjang dan kalau teman-teman subscriber tuh harus waspada karena sapi gelombongan tuh kalau dipencet itu juga kayak klunyur-klunyur gitu jadi harus juga bisa membedakan mana sapi yang gelombongan menemukan itu tips dari Yulia Rata Dewi channel buat kamu yang mau pilih jadi gimana sih pilih cara memilih kualitas dari sapi yang baik oke dan next adalah video di pasar one-one hello banyak sekali sapi-sapi untuk dijual untuk atau untuk dipelihara dibeli dari kecil itu disitu banyak banget jadi kamu nonton aja jangan skip videonya oke udah selamat menonton selamat menonton selamat menonton sosok 最 jenisnya sampai di pasar hewan wono lewoc wono sobo Nah, kita bakal masuk nih Itu udah banyak banget tuh sapi-sapinya Buat diangkut Apa? Ini Bukan cimental Ini kayak gede gitu, Pak Oh, hidup Hidup cimental Ini bukan cimental Cimental Trolli Trolli, Pak Ini Jawa Gede banget ini Sapi Sapi Juga ada sapi besar Ini sejenis sapi instrumental Yang itu Tanya 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 Mau Tanya 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 nah ini juga jenis-jenis sapi-sapi yang lain yang belum terjual biasanya tuh rame banget karena ini juga lagi kayak gini jadi enggak begitu sih tapi tuh banyak jujur aku enggak berani dekat-dekat banget soalnya yang takut wow saminya tuh gede-gede aku takut tadi mau diseruduk sapi satu kupinya gerak-kerak kupinya gerak-kerak kering banget saya enak yang hitam sebenarnya sapi yang ngus sapi yang ngus bisa hitam-hitam kayak gini kan oh iya gede-gede banget nih sapi-sapi yang gede-gede kayak gini untuk sapi-sapi disini tuh berakan jenis dan ukurannya jadi kalau disini tuh dari ukuran yang kecil kayak yang tadi kita lihat terus yang besar sampai yang gede-gede banget sampai jumbo-jumbo itu ada semua dan dari jenis-jenis sapinya pun berbeda-beda ada sapi jawa ada sapi instrumental dan lain sebagainya kalau yang merah mulis coklat ini tuh limosin gede-gede banget itu kayak sapi perah enggak pak oh, sapi perah oh, sapi perah oh, sapi perah tapi jangklar yukur tadi harganya 17,5 yang sana sampai strolly gede-gede banget ini ini kaget ini nih sapi yang hitam kecil ini kamu jual dah lapu disini tuh bisa tawar menawar pokoknya jadi kalau mau beli sapi langsung kesini aja sih guys ini sapi udah laku 33 juta karena beratnya tuh 4 kuin nah sapi yang udah dari pasar itu langsung aja dilainin kayak ke tempat-tempatnya atau diterk-terk nah, kayak gitu kayak banget tuh bisa dibawa kandang lagi kalau yang belum laku atau di hawa ke pembelgi yang baru kalau udah laku kayak gitu gini deh suasana pasar hewan di wono lelo wono sobo kayak gini hai teman subscriberku kamu kalau udah sampai video ini berarti kamu udah nonton video aku sampai selesai aku ucapin terima kasih aku ucapin terima kasih banyak karena kamu telah mendukung channel ini kamu telah membantu channel ini menjadi lebih berkembang lagi dan aku ucapin terima kasih banyak untuk teman subscriberku yang belum dukung channel ini langsung aja kamu klik like comment and subscribe dan jangan lupa kamu harus nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru oke dan aku ucapin terima kasih kalau kamu punya kritik saran ataupun rekomendasi aku harus bikin video tentang apa atau bikin video apa kamu bisa langsung kirim email di bawah yaitu yulia radeo channel at gmail.com atau kamu bisa tulis di kolom komentar oke terima kasih daaah selamat menikmati